Intro Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen KG Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa, apotesis Ayo langsung aja ke alurnya Seperti yang dikatakan prajurit itu, ketika Yulong Tong melarikan diri dari kehampaan Sesok Lo Seng juga melayang Namun serangan balik Yulong Tong masih sia-sia dan tidak berdaya Sementara Lo Seng masih menggunakan wusi untuk dengan mudah menangkis pedang pemotong langit Saat suara tajam terdengar, Lo Seng meninju lagi Kedua gerakan ini menekan Yulong Tong tanpa ada kesempatan untuk melawan Setelah pukulan ini, pelindung luar angkasa di dada Yulong Tong telah mencapai batasnya Dan ditutupi dengan garis putus-putus, seolah-olah akan hancur kapan saja Namun temperamen Yulong Tong, orang yang tidak mau mengaku kalah Meskipun dia dipukul sedemikian rupa, Lo Seng tidak bisa membuatnya menyerah dan mengaku kalah Jadi Lo Seng tidak bisa membunuhnya Dalam situasi dengan kekuatan yang sama, pejuang dan kemauan yang kuat seringkali menang Sayangnya, ketika kesenjangan kekuatan terlalu besar, kemauan tampaknya menjadi tipis Tuar Di bawah pukulan ini, sepertinya ada suara pecan ubin kaca, karena baju besi ruang Yulong Tong tidak bisa lagi menumpangnya lagi Dan tiba-tiba hancur Kemudian, pukulan Lo Seng langsung mengenai dada Yulong Tong Jadi, ketika kekuatan besar menghantam dada Yulong Tong melalui tinju Lo Seng Yulong Tong tiba-tiba menghantam dasar seperti bintang jatuh Karena mereka berdua baru saja bertarung dalam kehampaan Sekarang mereka sudah keluar dari penghalang Ketika mereka dipukul seperti ini, tanpa penghalang Yulong Tong menabrak langsung ke alun-alun Untungnya, para pelajuri di bawah menghindar Dan sosok Yulong Tong langsung membuat lubang besar ke tanah Segera asap dan debu yang mengepul tertiup angin kencang Seperti asap serigala yang mengepul liar Dan dalam sekejap, asap tersebut kembali tertiup angin Adapun Yulong Tong, dia sudah terbaring tak bergerak di lubang besar Tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati Yang membuat semua jenius tingkat dewa dari empat kerajaan dewa utama Memandang Yulong Tong dengan tatapan kosong Karena mereka tahu betapa kuatnya Luong Tong sebelumnya Bahkan dia berturut-turut mengalahkan beberapa jenius tingkat dewa Di tingkat pertama kerajaan dewa kerajaan besi hitam Dan kerajaan ilahi singgye Dan kata-kata yang dia ucapkan membuat banyak prajurit merasa malu Dia sangat berbakat tetapi dia pikir semua orang tidak layak bertarung dengannya Lagipula, orang-orang seperti ini Pasti akan tumbuh ke titik di mana sulit baginya Untuk menghormati mereka di masa depan Sebelumnya, dia mengatakan tidak terkalahkan di alam kesengsaraan kekosongan Dan banyak jenius tingkat dewa yang diam-diam mengakui fakta ini Tapi sekarang, Loseng menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan baju besi ruangnya Dan terbaring seperti babi mati di lubang besar Jadi harus dikatakan bahwa ini adalah kekalahan yang membawa malapetaka Oke, sangat bagus, sangat bagus Yohuang tiba-tiba mengucapkan enam kata ini Dengan senyum tipis di wajahnya Di bawah penindasan Yulontong Kerajaan besi hitam dapat dikatakan berada dalam aib Meskipun kerajaan besi hitam tidak memiliki keunggulan dalam kompetisi di masa lalu Para jenius di kerajaan tersebut masih dapat bersaing dengan para jenius lainnya Dan di masa lalu tidak pernah sesedih ini Untungnya, Loseng berdiri saat ini dan menyelamatkan wajahnya Terlepas apakah Loseng berasal dari kerajaan besi hitam atau tidak Setidaknya dia lulus penilaian Istana Gyuk Suanwo Dan mewakili kerajaan besi hitam dalam perang Kemenangan ini datang tepat pada waktunya Rajayan juga tersenyum Dia tidak perlu banyak bicara sekarang Ayahnya selalu adil Dengan mengandalkan Loseng kali ini Status Rajayan di hati ayahnya mungkin akan meningkat pesat Tapi jika ada orang yang bahagia Tentu akan ada orang yang tidak bahagia Soso Bayurong melintas sedikit Berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan menyapu alun-alun Terbang langsung ke dalam lubang Lalu dia mengeluarkan pil putih Dari salah satu tas kecilnya dan memasukkannya Tidak ada yang serius Bayurong menggelengkan kepalanya dan berkata Lalu dia menatap dingin ke arah Loseng di langit dan kemudian berkata Monster kecil Status Bayurong sangat tinggi dan dia juga memenuhi syarat untuk memilih prajurit untuk bertarung atas namanya Mendengar perkataan Bayurong Loseng sedikit terkejut Siapa monster kecil itu? Namun pada saat ini Kalau begitu tunggu satu putaran Loseng tidak tahu siapa monster kecil itu Tetapi yang lain tahu Terutama racayan Ekspresinya sedikit berubah Tanpa diduga Bayurong sangat marah Sehingga dia langsung mengirim monster kecil itu untuk bertarung dengan Loseng Jadi bisakah Loseng menahannya? Di alun-alun ada seorang prajurit kurus Berbaring miring di tanah dan tidurnya Prajurit ini tidak pernah menyaksikan pertempuran di langit dari awal hingga akhir Seolah-olah semua yang terjadi di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dirinya Tetapi setelah Bayurong berbicara Prajurit kurus itu tiba-tiba terbangun Ketika dia membuka matanya Dia menemukan bahwa tidak ada bagian putih di matanya Bola mata dibawa ke lopak matanya hitam pekat Seperti lubang hitam yang terlihat sangat aneh Dan orang ini adalah monster kecil seperti yang dikatakan Bayurong Bayurong, apakah anda ingin saya bertarung atas nama anda? Monster kecil itu memiliki sosok yang sangat aneh Bahkan semua orang tidak tahu bagaimana dia memutar langkahnya dan datang ke sisi Bayurong dalam sekejap Dan dia sangat tabu untuk memanggil nama Bayurong di depan banyak orang Bagaimanapun Bayurong adalah gadis suci esoteris Meskipun dia berasal dari kerajaan Dayu Pengaruhnya telah menyebar ke seluruh kerajaan dewa Lagipula sektenya tidak memiliki batasan kerajaan Dengan menggunakan kekuatan dunia atas Kultus esoterik telah mengembangkan banyak penganut di tempat kerajaan dewa utama Dan ini juga yang menjadi alasan Meskipun Bayurong tidak kuat tetapi memiliki status transcendent Bahkan Kaisar Perang Dayu tidak akan memanggilnya dengan namanya Dan dia akan memanggilnya gadis suci Tetapi monster kecil ini tidak memiliki pantangan seperti itu Mendengar itu Bayurong memelototi monster kecil itu dengan ganas Jika dia punya pilihan Dia benar-benar tak ingin membiarkan orang ini bertarung Meskipun ada sejumlah besar rumah seni bela diri Di antara empat kerajaan dewa utama Dan istana seni bela diri nomor satu di benua kerajaan dewa Dia adalah prajurit istana Junding yang diakui Dan monster kecil itu adalah orang terkuat di istana bela diri Junding Meskipun dia sama bangganya dengan Yulong To Dia tidak berani menantang monster kecil itu Karena monster kecil ini tidak hanya kuat dalam dirinya sendiri Tetapi juga memiliki karakter yang sangat buruk Karena dia suka membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu Tetapi dia juga menuruti keinginannya secara berlebihan Yang lebih keterlaluan adalah wanita yang berhubungan dengannya sering disiksa dan dibunuh olehnya Mereka mati tanpa alasan selama bertahun-tahun ini Dan monster kecil itu mungkin memiliki 1.800 wanita cantik di tangannya Bahkan monster kecil ini mencoba menyerang bayi Yulongnya lebih dari sekali Meskipun dia tidak rakus akan kecantikan bayi Yulong Tapi dia tertarik pada identitasnya sebagai gadis suci Namun pejuang manapun yang berani menunjukkan pikiran jahat sedikitpun kepada bayi Yulong Jika tidak mereka akan mati tanpa pemakaman Jadi bagaimana gadis suci esoterik itu bisa dihujat oleh orang lain Tapi monster kecil itu pengecualian Dia pernah secara terbuka mengatakan bahwa dia akan membawa bayi Yulong ke kamarnya Jika dia punya kesempatan Tapi meskipun bayi Yulong menjadi semakin marah setelah mendengar kata-kata yang tak tertahankan itu Tapi bayi Yulong tidak melakukan apapun kepadanya Lagipula rumah beradiri juding sudah menjadi rumah beradiri nomor 1 di penua dewa Dan mendekati tingkat kekuatan kelas 7 dan monster kecil itu terlalu penting bagi rumah bela diri juding Namun alasan mengapa monster kecil itu penting bukan karena kekuatannya sendiri Lagipula dia hanyalah orang kuat di tahap akhir dari alam kesensaran kekosongan Dan tidak mungkin menjadi lawan dari orang kuat di alam laut dewa Meskipun istana bela diri juding tidak kekurangan orang-orang kuat di alam hidup dan mati Dan alam laut dewa Tetapi mereka tidak dapat hidup tanpa monster kecil Hal ini karena dalam 30 tahun terakhir Kerajaan Dayu begitu makmur dan lebih muda Generasi pejuang telah berkembang begitu cepat Dan alasan mengapa monster kecil itu sendirian Karena monster kecil ini memiliki bakat yang sangat istimewa Karena pejuang manapun yang bersaing dengannya Mereka akan dengan mudah memasuki kondisi pencerahan Misalnya seorang jenius tingkat dewa di alam kesensaran kekosongan Telah terjebak dalam kemacetan tertentu Dan sangat mudah untuk menerobos setelah bertarung dengan monster kecil Terlebih lagi, bakat monster kecil ini tidak hanya efektif untuk para pejuang di alam kesensaran kekosongan Tetapi juga memiliki efek pada orang-orang kuat di alam hidup dan mati Bahkan orang-orang kuat di alam laut dewa Namun secara relatif, semakin kuat kekuatannya Maka semakin lemah efeknya Ketika sudah benar-benar mencapai ranah kaisar perang dayu Efeknya sudah minimal Tapi bagaimanapun juga Kemampuan ini memancarkan daya tarik paling fatal bagi hampir semua prajurit Bahkan jika karakter monster kecil itu sangat buruk Rumah bela diri Judin tetap memperlakukannya sebagai seorang kakek Banyak master besar alam laut ilahi di empat kerajaan ilahi utama Juga berencana untuk membudidayakan monster kecil Sekarang monster kecil itu hanya berada di tahap akhir dari alam kesensaran kekosongan Bakatnya akan berdampak kecil pada monster besar alam laut dewa Jika orang ini dibudidayakan ke alam hidup dan mati Bagaimana dengan alam laut dewa? Jadi jika mereka ingin membuat kemajuan lebih jauh dan mencapai tingkat kultifasi yang lebih tinggi Kaisar Perang Dayu ingin melakukannya Yohuang ingin melakukannya Dan penguasa kerajaan Tianwen juga ingin melakukannya Karena terbatasnya sumber daya di alam bawah Sulit bagi sebagian besar kekuatan alam Shenhai untuk mengatasi rintang tersebut Dan monster kecil ini memiliki bakat yang begitu istimewa Sehingga dia menjadi objek perhatian semua orang Dan dia adalah harta paling berharga kerajaan Dayu Dan bahkan empat kerajaan besar Karena itu monster kecil itu berperilaku tidak bermoral Jadi tidak ada yang berani menimbulkan masalah baginya Bahkan sebelumnya di kerajaan Dayu Karena monster kecil itu menyukai seorang wanita di istana Dia berkelahi dengan seorang pangeran berbakat dari kerajaan Dayu Dan monster kecil itu membunuh sang pangeran karena marah Ada pun status pangeran kerajaan Dayu Bahkan lebih tinggi dari Liu Hong Tapi dia membunuhnya Tapi saat itu meskipun kaisar perang Dayu sangat marah Dia tidak meminta pertanggung jawaban monster kecil itu Pada saat ini Mbak Yurong berpikir sejenak Kemudian memandang Lo Seng yang melayang di udara Dia menggigit bibirnya dan menjawab Iya, saya ingin Anda bertarung atas nama saya Oke Sudut mulut monster kecil itu pecah-pecah Dengan pupil hitamnya yang aneh Dia tidak terasa seperti manusia Melainkan monster humanoid Dia menggosok tangannya lalu mendekati Bayu Hong Dan mendengus hidungnya Kemudian dia tersenyum dan berkata Saya ingin hadiah Mendengar itu Mbak Yurong merasakan firasat buruk di hatinya Dia takut monster kecil ini akan membuat omong kosong lagi Hadiah apa yang Anda inginkan Bayu Hong bertanya dengan suara yang dalam Monster kecil itu terus menggosok tangannya Dan kemudian energi aslinya mengirimkan pesan ke Bayu Hong Tetapi orang lain tidak dapat mendengarnya Melihat itu, warna merah cerah muncul di wajah Bayu Hong Dan dia memarai dengan wajah marah Monster kecil Apa kamu mencari kematian? Faktanya Bayu Hong tahu Bahwa dia akan membuat permintaan yang tak tertahankan Untungnya monster kecil itu juga mengetahui beberapa hal yang tabu Dan menggunakan energi aslinya untuk menyampaikan pesan kepadanya Jika orang lain mendengarnya Itu mungkin akan berdampak besar pada sekte esoterik Dan permintaannya sangat sederhana Yaitu tidur dengannya sekali saja Tapi bagaimana Bayu Hong bisa menyetujui permintaan seperti itu? Saat melihat Bayu Hong benar-benar marah Monster kecil itu menjadi sedikit tenang Karena Anda tidak menyetujui permintaan ini Lupakan saja Tapi lain kali saluran roh terbalik terbuka Jika sesuatu yang baik dilepaskan dari dunia atas Anda harus membiarkan sayap memilih dulu Jelas Karena inilah alasan mengapa empat kerajaan dewa besar Sangat mendukung agama rahasia Bahkan pemimpin kerajaan pun harus bersikap sopan kepada Bayu Hong Karena hanya kultus esoterik Yang dapat terhubung dengan umat manusia di dunia atas Setiap beberapa tahun Alam atas akan membagikan sejumlah harta dari alam atas Melalui saluran kontra spiritual Namun hal-hal ini tidak dibagikan dengan sia-sia Kultus esoterik di alam atas juga mengandalkan empat dewa besar Kerajaan ini sepenuhnya merebutian Yusen Hai Dan mengambil hal-hal penting di dalamnya Secara umum setelah bagian yang menantang surga dibuka Orang pertama yang dipilih secara alami adalah penguasa dari empat kerajaan dewa utama Tetapi hal-hal ini juga didistribusikan oleh Bayu Hong Meskipun permintaan monster kecil itu terlalu banyak Bayu Hong masih bisa dengan enggan menerimanya Bagaimanapun saluran roh tandingan tidak hanya mewariskan harta karun Tetapi juga banyak pil untuk budidaya Jadi banyak orang kuat di alam laut dewa dengan penuh semangat Mengandalkan monster kecil itu memasuki alam laut dewa Setelah sedikit ragu Dia menggigit bibirnya dan mengangguk dan berkata Oke Kalau begitu saya akan membunuhnya untuk anda sebentar lagi Setelah mengatakan itu Monster kecil itu bahkan tidak melihat orang-orang di sekitarnya Atau bahkan melihat Loh Seng di langit Dia menemukan ruang terbuka lagi dan tertidur setelah membalikkan badan Setelah mendengar kata-kata monster kecil itu Bayu Hong memandang Loh Seng di langit Bibir tipisnya melengkung memperlihatkan cipiran Loh Seng Loh Seng Saya bilang Saya akan membunuh anda Meskipun itu tiga tahun kemudian Anda masih tidak bisa melarikan diri Pada saat ini Loh Seng berdiri di udara Tapi tidak ada prajurit yang datang untuk menantangnya Sehingga dia bisa melihat pemandangan di alun-alun dengan jelas Monster kecil ini sangat sombong Tapi ekspresi wajah Loh Seng tidak terkesan Hanya saja hatinya waspada Setelah berkultivasi ke tingkat alam kesengsaran kekosongan Dia tidak ada yang bodoh Meskipun kebanyakan orang gila melakukannya Karena mereka memiliki kemampuan dan kekuatan yang nyata Melihat cipiran Bayu Hong Dia tampaknya sangat percaya diri dengan monster kecil ini Tapi Loh Seng secara alami percaya diri tentang monster kecil itu Dan dia tidak ingin membuat monster kecil itu menjadi waspada Setelah mengalahkan Yulong Tau Sekarang giliran kerajaan ilahi Xing Yeh dan kerajaan ilahi Tan Feng Mengirim prajurit untuk berperang Namun kerajaan Tian Feng tidak pernah mengirimkan prajurit sejak awal Ada apa mengenai kerajaan Xing Yeh? Tidak ada yang berbicara Apakah tidak ada yang menantang saya? Loh Seng melayang dengan tenang di udara Tanya-tanya dalam hatinya Bagaimana kompetisi selanjutnya akan dilanjutkan Bagaimanapun ada total 20 atau 30 prajurit di tingkat pertama 4 kerajaan dewa Dan Yulong Tau sudah menjadi eksistensi terbaik di antara 20 atau 30 orang ini Yu Tian Chi, Shodo Yuan, San Yun, dan lainnya Sebelumnya sangat pucat Sehingga mereka sudah bisa melihat betapa kuatnya Yulong Tau Tapi orang kuat seperti itu dikalahkan dengan mudah oleh Loh Seng Jadi di antara banyak rumah seni bela diri yang hadir Tidak ada yang mau menghadapi Loh Seng Karena kesenjangan kekuatannya terlalu besar Tentu saja ini tidak berarti Bahwa generasi muda di antara 4 kerajaan dewa utama Tidak ada yang benar-benar berani diberdiri Bagaimanapun banyak pangeran dari kerajaan dewa Dan pangeran dari kerajaan dewa juga merupakan keberadaan monster di antara monster Mereka mewakili garis keturunan bawaan tertentu Atau mengembangkan keterampilan aneh Atau mengandung harta penting dan teknik rahasia yang kuat Hanya saja bagaimana keluarga kerajaan bisa berperang dan mudah Siapa lagi yang ingin menantang Loh Seng dari kerajaan besi hitam? Pada saat ini, Kiriran Yoh Huang yang berbicara Dengan ekspresi bangga yang kuat di wajahnya Namun kaisar perang Tian Feng yang diam dari awal sampai akhir berkata Yun Er, jika Anda benar-benar tidak dapat menahannya Pergilah dan berdebat dengan Kloetian Singh Dan nentikan dia saja Kemudian terdengar suara perempuan yang feminim menjawab Ia ayah Segera seorang wanita dengan rambut panjang seperti air terjun keluar dari belakang kaisar perang Tian Feng Rambut wanita ini panjang dan setengah dari rambut panjang itu menjuntai hampir sampai pada mata kaki Apalagi rambutnya dikepang Kalau tidak pasti akan terseret ke tanah Itu adalah putri kecil kerajaan Tian Feng Sekarang keluarga kerajaan benar-benar pergi berperang Sudah bertahun-tahun dan saya belum pernah melihat keluarga kerajaan berperang Secara umum, bukankah keluarga kerajaan tidak berperang? Ketika tidak ada yang mau bertarung Putri kerajaan Dewa Angin benar-benar melompat keluar saat ini Sehingga yang jauh melampaui ekspestasi semua orang Kerajaan ilahi Tian Feng ini milik keluarga Huo Dan putri kecil bernama Yun Er ini juga merupakan orang dengan latar belakang yang hebat Dikatakan bahwa Huo Yun Er adalah prajurit paling berbakat di antara keluarga kerajaan Tian Feng Karena Huo Yun Er juga lah semua pangeran kerajaan Tian Feng digulingkan Lagipula para pejuang selalu menghormati kekuatan Meskipun Huo Yun Er adalah seorang wanita Jika kekuatannya tumbuh dan dia dapat mencapai alam lau dewa di masa depan Dia juga dapat mengambil alih posisi kaisar perang Tian Feng Dan menjadi seorang ratu Namun dalam sejarah kerajaan dewa Tidak ada wanita yang pernah naik ke posisi pemimpin Tetapi semua orang sangat optimis tentang Huo Yun Er Dia kemungkinan besar akan memecahkan rekor dan menjadi ratu pertama di kerajaan dewa Saat ini Huo Yun Er terlihat sangat lemah Tapi ekspresinya cukup menawan Sosoknya sedikit berubah dan lingkaran teratai api tiba-tiba muncul di bawah kakinya Dia menginjak teratai api itu dan perlahan melayang di udara Ketika dia memasuki penghalang Dia tersenyum manis dan ada cahaya api samar di antara alisnya Nama saya Huo Yun Er Loh Sen mengangkat alisnya Sebagai putri kerajaan dewa pihak lain juga sangat sopan Jadi Loh Sen tentu saja tidak akan mengabekan Saya Luotian Xing Ayahku mengatakan bahwa tindakan yang diambil oleh keluarga kerajaan akan menjadi tindakan yang tidak sopan Tapi menurut saya kemampuan ayah saya untuk memerintah kerajaan dewa tidak bergantung pada martabat atau apapun Itu bergantung pada kekuatan keluarga huo saya Jika kekuatan tidak cukup bagaimana Anda bisa memiliki martabat? Huo Yun Er masih berkata dengan tidak tergesa-gesa Namun suaranya yang lembut dan merduh terasa seperti aliran mata air yang manis di telinga Membuat semua orang sangat nyaman saat mendengarkannya Saya sangat setuju dengan pernyataan ini Loh Sen mengangguk dan berkata Semua reputasi besar didukung oleh kekuatan Jika tidak ada hal seperti itu Maka akhirnya tidak berakar Dan airnya tidak bersumber Dan itu akan menjadi reputasi yang benar-benar salah Jadi saya ingin berdiskusi dengan Anda Kata Huo Yun Er sambil tersenyum lembut Saya merasa sangat tersanjung bisa bertarung melawan putri kerajaan dewa Loh Sen juga segera berkata Loh Sen awalnya berpikir bahwa dia harus mengambil tindakan selanjutnya Tetapi Huo Yun Er tiba-tiba melihat monster kecil yang tertidurnya di alun-alun Dengan sedikit ketakutan di wajahnya dan kemudian berbisik kepada Loh Sen Izinkan saya memberitahu Anda Setelah kita menentukan pemenangnya Tidak apa-apa jika Anda kalah Karena jika Anda mengalahkan saya Mungkin situasinya akan menjadi buruk buat Anda Jadi lebih baik kalah dari saya secara diam-diam Kata Huo Yun Er melalui transmisi suara Meskipun sebagai putri kerajaan dewa Huo Yun Er jarang mendapat kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya Tapi keluarga kerajaan dari empat kerajaan dewa utama Semuanya memiliki tempat pelatihan rahasianya sendiri Yang bahkan dibangun menggunakan kemampuan dunia atas Sejak pencatatan dimulai Huo Yun Er hampir tidak pernah berkompetisi dengan orang lain di depan umum Perkiraan semua orang tentang kekuatan Huo Yun Er Hanya didasarkan pada statusnya di kerajaan Tian Feng Oleh karena itu Semua orang tidak tahu tentang keterampilan utama Huo Yun Er Dan hukum apa yang dia pahami Tapi semua orang tahu bahwa dia sangat kuat Tetapi mereka tidak menyangka Bahwa Huo Yun Er bisa begitu kuat Dan Loh Sen hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depannya Meskipun dia hanya menggunakan 7% dari kekuatannya dalam tamparan ini Ketika gelang di pergelangan tangan kiyoknya sedikit bergoyang Dan mulai berketar hebat Kekuatannya sangat besar meledak seketika Semua orang mendengar suara seperti semangka pecah Kemudian sosok Loh Sen tiba-tiba bergerak ke bawah Dan menabrak penghalang di bawah Untungnya penghalang ini diatur oleh penguasa besar alam lau dewa Jadi di bawah pengaruh seperti itu Penghalang itu mulai berputar Berubah bentuk dan tenggelam dalam-dalam Segera penguasa besar alam lau dewa yang mengatur penghalang itu Mengambil tindakan Dan dengan kilatan cahaya di matanya Penghalang itu langsung pulih Jika itu adalah prajurit lain Dia tidak akan pernah bisa berdiri lagi Setelah menerima pukulan besar seperti itu Tapi Loh Sen memiliki tubuh senjata abadi Dan kekuatan besar baru saja mengalir ke tubuh Loh Sen Itu segera berubah menjadi serangkaian Hong Meng Tianggang Dan mulai menyusup ke tubuh Loh Sen Namun sejak dipromosikan menjadi tubuh senjata abadi Tubuh fisik Loh Sen belum memiliki kesempatan untuk disempurnakan Jadi dalam menghadapi tingkat pertempuran ini Tubuh senjata abadi ini sudah akan tidak berdaya Bahkan jika tubuh fisik Loh Sen terus bertransformasi selanjutnya Hanya 70% daya yang diubah Dan 30% daya masih menyebabkan kerusakan pada tubuh Loh Sen Sekarang Loh Sen masih dapat menahan 30% Dan sisa kekuatannya Namun dia hanya mengalami beberapa luka ringan Dengan kekuatan fisiknya saat ini Dia dapat pulih dalam beberapa tarikan nafas Pada saat ini gaun panjang putih dan biru Huo Jun Er Terus menerus berkibar bertiup angin Dia menatap Loh Sen Tetapi wajahnya menunjukkan kekhawatiran dalam hatinya Meskipun dia baru saja menantangannya Dia masih khawatir Apakah pukulan itu masih terlalu berat? Tapi dalam sekejap kekhawatirannya hilang Dan bahkan ada senyum meyakinkan di wajahnya Karena dia melihat Loh Sen melompat dari penghalang Dan sepertinya tubuhnya baik-baik saja Gadis kecil ini benar-benar baik hati Seperti gadis suci Loh Sen juga mengalah nafas dalam hatinya Ha? Apakah anda tertarik padanya? Sun berkata tanpa melewatkan kesempatan Hai! Loh Sen tidak berbicara Kemudian dia terbang dan menatap mata Huo Jun Er Oke Huo Jun Er memandang Loh Sen dan tiba-tiba berkata perlahan Loh Sen tertekun sejenak Apa yang lebih baik? Pada saat ini Huo Jun Er menunjukkan ekspresi aneh Dan kemudian berkata dengan bodoh Bukankah kita sudah menentukan pemenangnya? Begitu kata-kata ini diucapkan Ekspresi aneh muncul di semua wajah lagi Dan kemudian para prajurit dari kerajaan Xing Ye Kerajaan Dayu dan kerajaan Besi Hitam Tiba-tiba tertawa Dan hanya banyak prajurit dari kerajaan Tian Feng Yang tidak tertawa Bagaimanapun dialah yang putri kerajaan dewa mereka Dan seperti dewa di mata mereka Adapun banyak orang kuat di alam laut dewa Mereka juga memiliki senyuman di wajah mereka Karena anak dari keluarga Huo ini benar-benar lucu Mendengar itu Kaisar perang Tian Feng memiliki senyuman tak berdaya di wajahnya Dia hanya bisa disalahkan atas masalah ini Sejak dia menemukan bakat Huo Jun Er Dia terlalu memanjakan putrinya Dan tidak pernah membiarkannya keluar sendirian untuk berlatih Tentu saja tidak berlatih sendiri Bukan berarti Huo Jun Er tidak bekerja keras Faktanya Huo Jun Er telah memfokuskan hampir seluruh energinya pada kultivasi Selama bertahun-tahun Dan meninggalkan hampir semua aktivitas lainnya Sehingga karakternya hampir tetap dalam kondisi seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun Terlalu baik dan polos Dan pada saat yang sama disertai dengan kekuatan dan bakat yang menakutkan Kita belum memutuskan pemenangnya Jawab Polosen serius Huo Jun Er memasang ekspresi Ana di wajahnya Dan telah berpikir sejenak Dia menjawab Tapi Anda jelas-jelas terjatuh sekarang Polosen tersenyum sedikit Dan tiba-tiba ada ekspresi licik di wajahnya Dan dia menjawab dengan nada yang sama Tapi saya belum menyerah Huo Jun Er menghadipkan matanya dan tiba-tiba menyadari Oh, dengan kata lain saya harus membuat Anda mengaku kalah Sekarang saya mengerti Dia hanya tidak akrab dengan dunia Tapi dia tidak terlalu bodoh Menurutnya Lo Seng memang baru saja dikalahkan Ini hanya sebuah kompetisi Tidak perlu semua orang bertarung sampai mati Sekarang dia mengerti itu Dia hanya punya waktu pemikiran di benaknya Yaitu membiarkan Lo Seng mengaku kalah Jadi setelah dia selesai berbicara Gaun panjangnya yang berwarna biru dan putih Berkibar sedikit Dan tupunya sedikit miring ke depan Melayang ke arah Lo Seng seperti peri terbang Pada saat yang sama, gelang di tangannya mulai bergetar Dan hukum waktu menyebar ke seluruh pergelangan tangannya Gelang di tangannya bukanlah harta yang menyerang Tetapi bonus besar untuk kekuatan dan energi sejatinya Ketika hukum waktu menyebar, Lo Seng bereaksi seperti reflekser kondisi Dan bersiap untuk mundur Sayangnya hukum waktu menyebar terlalu cepat Belum lagi ruang di penghalang tidak besar Jadi tidak banyak ruang bagi Lo Seng untuk melarikan diri Oke deh kakak Sampai disini dulu cerita kali ini Terima kasih sudah selalu mendukung channel Mimin Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat Dan dilancarkan rezekinya Amin